KPK memeriksa anggota DPR dari fraksi Demokrat Siti Romlah. Siti Romlah diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi penyelenggaran haji tahun 2012 dan 2013. Siti Romlah mengaku tidak tahu-menahu mengenai alasan pemanggilannya oleh KPK. Dirinya hanya membenarkan bahwa ia dipanggil untuk menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaran ibadah haji tahun 2012 dan 2013 dengan tersangka mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali. Siti Romlah menegaskan tidak tahu sedikitpun mengenai pelaksanaan ibadah haji karena tidak berada di Komisi 8 yang mengurusi bidang agama. Ia pun menampik memiliki perusahaan catering atau penginapan di Arab Saudi. Selain Siti Romlah, KPK juga memeriksa anggota DPR lain yakni ketua fraksi P3 di DPR, Hasrul Azwar, dan anggota DPR fraksi PDIP, Said Abdullah. Dalam kasus ini diduga terjadi markup anggaran untuk catering, pengondokan, dan transportasi penyelenggaran ibadah haji tahun anggaran 2012-2013. Total kerugian negara hingga lebih dari 100 miliar rupiah. Selain itu diduga juga ada penggunaan kuota ibadah haji gratis yang dibagikan untuk para kolega Surya Dharma Ali. Terima kasih telah menonton!